ini ceritanya ini di apa dibangun dengan apa dengan apa namanya dengan putih telur ini hadiah dari ratu ya Ratu Belanda dulu ya Ratu Belanda yang melediakan ya Wihelmina yang melediakan di sini ya sepertinya kita harus mau masuk sana ya Nah pemisah seperti apa energi atau suasana ada di jam gadang ikut terus bisa tukul jalan-jalan subhanallah ya terawat bersih dan betul rapi bahasa bicara tentang ngabuburit nih sebenarnya istilah itu ada sejak kapan ini Pak Pak Ustadz Iya kalau ngabuburit itu kan termasuk apa nah budaya ya masuk ke budaya di Indonesia ini karena kalau di Arab sendiri ngabuburit nggak ada jadi memang biasa ada pasar ya pasar biasa seperti itu jadi ini hanya budaya budaya yang dimunculkan untuk menangkap sistem ekonomi aja jadi kalau memang ngabuburit itu kan terus banyak yang beli banyak yang ini sebenarnya itu juga dilarang juga tapi bukan ujian memang ngiming-ngiming-ngiming-ngiming-ngiming itu betul ya apa-apa dibeliin ini enggak boleh ya nafsu ya akhirnya kayaknya udah batal duluan ya iya setuju saya singita pernah enggak tiba-tiba mau puasa ngabuburit tiba-tiba batalin itu enggak pernah itu kecuali kalau misalnya orang tuanya untukku sendiri itu mungkin bisa jadi aku batal tapi kalau misalkan orang tuanya sudah kasih tau ke anak-anaknya nih oh kalau misalkan ntar puasanya sehari pul ntar dikasih hadiah misalnya bukannya sama ayam ayam semerendang sama dinding balado Wah udah langsung kalau Pak Mali sendiri puluh terus ya puasanya ya alhamdulillah waktu kecilnya waktu kecilnya itu kan kita di asuh oleh orang tua seperti tadi ya apa namanya kalau puasanya itu bisa sampai ya buka full dikasih hadiah kan gitu kan akhirnya kita bisa rutin puluh masa sendiri karena orang tua saya dulu juga nggak punya ya nggak ngasih hadiah mas bukul hadiahnya cuma aneh ya kecap nasi putih rupo rupo nah sebentar lagi kan kita buka nih Pak Ustadz dan Pak Wali kira-kira ada berbuka puasa di sini bagaimana nih Oh ya biasa saja cuman kalau sekarang memang sudah sudah agak kalau di kota sudah agak hilang tapi kalau di kampung-kampung masih ada jadi ada namanya mengantarkan ya apa namanya makanan buka puasa itu ke rumah mertua itu ada ya seperti itu ya berbakti kepada orang tua iya karena itu harus masuk terus kenapa salah satunya salah satunya yang berbakti tiap kali bulan wasop gitu karena besok orang tua nggak ada yang dapat warisan itu anaknya jadi harus berbakti mulai sekali jadi istri kita yang bawa apa bawa rantang-rantang ya pakai rantang nah itu dibawa biasanya jalan suka dilihat orang gitu nah ini ini berbakti ini berbakti ini ini mantunya memang apa hebat memang hebat luar biasa berarti kayak mertua saya tuh punya menantu seperti saya ini suwarnowo ya Iya suka bawa rantang gua taruh di bibir kalau ada berbuka puasa menurut Islam itu ya memang simpel aja jadi pada waktu jamnya kalau biasanya berdagangan sebelum jam azan itu sebenarnya sudah sampai di rumah seperti itu ya kemudian kalau memang ada di jalan ya sudah tidak apa-apa setelah berbuka azan dikumanangkan langsung berhenti yang di jalan yang di rumah silahkan dengan membaca doa bahwa kita setelah selesai sholat eh selesai puasa baru kemudian kita baca doa untuk makan baru kita berbuka minum air putih teguk-dua teguk makan korma 3 hujan luar biasa kesimpulannya dari Pak Ustadzano ini mengenai jalan-jalan di Bukit Tinggi nih wonggo ini kesanan-kesannya Iya saya melihat memang jalan-jalan memang rame tapi tetap kelihatan bersih lebih teratur lah bersih lah kelihatannya itu bersih kemudian tadi di masjid juga kelihatan seneng melihat masuk masjid itu seneng rasanya tuh seneng jadi kalau cikital yang pasti bahagia banget apalagi orang awa pulang ke kampung pasti mempunyai kesan yang baik banget gitu ya kalau setiap pulang kampung jadi apalagi di sini kan orang-orangnya sangat ramah terkenal ramah terus teratur jadi kita di sini benar-benar kebersamaannya lebih berasa ya Pak ya luar biasa dan juga saya seneng sekali apa ya ini kesejuannya saya tadi masjid-masjid itu saya pikir pakai asing enggak taunya enggak pakai asing berarti memang alamnya seju nih Terima kasih untuk Pak Waalaikuta salam hormat buat keluarga semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat bisa di seluruh alam semesta yang indah ini dan kalau ada perilaku tutor bahasa kurang berkenal dari tim ini bisa juga mohon maaf kita juga gitu Mas Dukul Tadano kita ya terima kasih ini atas kunjungan kebutuhan buli tinggi semoga kuasa kita hari ini akan dikerima oleh Allah SWT amin amin yang akan kita kepada hamba-hamba yang mutakin Amin Amin Ya Rabbal Alam Amin ya Nah pemisah Mister Tugas Jalan-Jalan ambil sisi positif dari tontonan Mister Tugas Jalan-Jalan negatif dan diambil dan kekuatan yang tidak bisa tertanding ada kekuatan Allah SWT Tunggu keadaan Mister Tugas Jalan-Jalan di tempat yang berbeda yang akan mengambil sisi wisatanya budaya mitos dan legenda-legendanya ikuti terus Mister Tugas Jalan-Jalan